Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 H Association ngirin banyak langsung di-classing beef youtube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue gak enjoy angin gitu. Seriusan. Akhirnya gue enjoynya jazz. Oh di jazz. Karena ini gue hearing gue yang kuat. Oke oke oke. Istilahnya intuisi musik lu kuat banget ya. Hearing. Hearing itu kayak lu dengerin lagu. Lu bisa kayak replicate itu di instrumen apapun itu. In this case gue piano. Kayak gitu. Oke 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 oke. Terus akhirnya lu tau jazz itu di umur berapa bro? Mulai suka akhirnya oke. Lupa sih Bo. Tapi I guess belasan udah tau sih. Dan gue udah cinta sama musik jazz. Karena di musik jazz tuh kayak. Chordnya miring tapi kok enak kok pantesan gue miring orangnya. Iya sih. Jadi lu dari awal udah dicekokin. Cekokin mulu ya. Cekokin klasik terus bertahun-tahun tuh ya. Jazz itu kan sebenernya chord yang fales tapi enak. Enggak sih jazz lagi di Perancis. Di Dubai sekarang. Oh iya itu jazz lainnya. Itu jazz lainnya. Ini jazz. Oke oke oke. Dan lu akhirnya pas di jazz itu. Fokus tuh di jazz. Itu teenager lah ya lu masih sekolah kan. Apa udah kuliah? Lu inget gak? Pas sekolah itu masih gampang lah pasti lah. Ingat ya kan. Nggak ntar gue mulai les. SMP kayaknya. SMP. SMP iya. Itu baru les aja lu gak ikut kompetisi apa gitu. Or apa. Ikut ikut. Kalau SMA gue ikut kompetisi. Kalau ceritanya Aileen kan. Dulu tuh dia yang ikut kompetisi-kompetisi kan. Iya. Kalau Aileen. Nah kalau lu ikut kompetisi-kompetisi juga gak sih? Dari klasik atau klasik. Ikut sempet ikut. Enggak. Klasikalnya enggak. Bedanya Aileen dapet prestasi lu dapet gak? Dapet. Sekali. Jazz Goes to Campus 2000. Aduh gue gak inget. 2002 kalau gak salah. Oh iya udah lama banget men. Zaman. Ya jazz to campus tuh. Marusia. Bu Marusia naenggolan. Pianis. Itu gue jazz goes to campus. Gue masih umur belasan. Kita juara dua. Sama band gue waktu itu. Band ya? Konsepnya bukan solo ya? Iya jazz to campus tau gue UI. Iya memang 2002. Itu kan acara. Acara besarnya UI. Siapa sih yang gak tau jazz to campus gitu kan? Iya itu juara dua. Ceweknya cakep-cakep bro kalau kesana bro. Iya. Karena UI bro. Tapi kayak antecebel gitu bagi gue. Gue inget. Tidak bisa diraih. Gue inget ya ada cewek yang waktu itu gue suka namanya Sharon. Sekarang dia juga udah pasti udah punya anak sih. Bodoh amat lah ya. Iya iyalah. Udah pasti bro. Cantik sih orangnya. Gue gak mau sebut nama belakangnya. Pokoknya Sharon aja. Dia yang cuek kayak gak pernah tau gue. Tiba-tiba gara-gara gue juara dua. Wah Hari Adi. Anjir itu nama resmi gue waktu itu. Hari Adi. Iya. Iya dia gak manggil gue lihari Adi. Dia manggil Hari Adi. Gue malah jadi kenalan gitu kan. Harapan ada. Eh dia sama cowok lain banget. Dan akhirnya disitu lu menggeluti bidang musik. Sampai lu high school juga. High school lu SMA biasa atau emang sekolah musik? Maksudnya emang emang? Sekolah biasa. Sekolah biasa. Oh bukan penjurusan musik gitu. Gak ada ya penjurusannya? Gak ada. Baru dikabus doang ya? Ada tapi ex schoolnya. Ex school. Dan diketawain lu. Lu cowok ex school yang lain. Pas kayak taekwondo. Gue kolintang cuy. Lu main kolintang? Diketawain gue. Iya kolintang sumpah. Yang tuk-tuk-tuk. Ada banyak. Ada yang tinggi, rendah, medium. Tapi gue pilih yang paling tinggi. Yang bunyi yang paling tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Cocok sih sama karakter lu sih. Tapi itu megang melodi. Oh iya. Tanpa itu gak ada melodinya. Bener-bener. Istilahnya lu main actor-nya di situ ya? Iya. Baru akhirnya memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Apa lu sempat di setahun dulu dua tahun di Indonesia? Setahun dua tahun. Di kampus gue yang lama. Sekarang udah gak ada gitu. Oh kampus musik? Iya kampus musik. Sekarang udah gue rasa udah gak ada sih. Baru itu lu di Amerika itu lu S2 apa? S1 gitu? S1. S1 di Amerika? S1. S1. Jadi lu dua tahun di Indo doang nih? Eh dua tahun di Indo? Sebelum S1 di US. Setahun satu setengah lah. Oke. Kenapa lu berhenti? Padahal lu udah masuk kampus lumayan tuh. Om Amat Tante udah. Karena gue waktu itu belum mengerti yang namanya arti pengorbanan. Oh gimana tuh coba jelasin? Iya kampusnya jauh di Jakarta Timur. Gue tinggal di Jakarta Barat. Lu ngelautin kalibata cuy. Lu ngelautin kalibata pancoran. Lu masih ngelautin? Terus gue kesel. Angin kayak jam 8 kelas. Terus gue mesti nunggulannya abis jam 4 sore. Ngapain gue bolak-balik tol gitu? Terus Cipe kan Cina kan gitu. Kayak bayar tol segini dan segala macam. Astaga. Gue lupa namanya hidup ya begitu gitu kan. Iya sih. Tapi emang kampus jauh-jauh malesin. Menurutin lu gak kos kalian gitu kan. Tapi karena Cipe. Jadi gak bolak-balik aja. Ya sebenernya harusnya paling bener gak kos sih waktu itu. Dan lu mikir kan jam 8 akhirnya gue ubah mindset. Oh jam 8 kelas jam 1 jam doang lagi atau 2 jam. Itu paling malesin sih. Terus jam 4 sore. Ada lagi. Iya. Ya udah sama temen tapi sampe jam tertentu lu udah bosan. Abis kegiatan lu udah mau ngapain. Mungkin minggu seminggu. Atau gak sebulan pertama masih asik lain Joy. Minggu-minggu apa bulan-bulan berikutnya atau minggu-minggu kayak anjing gue ngapain lagi ya. Iya gak apa. Udah gak enak banget sih itu sih. Iya iya iya. Gitu ya. Sampai mana tadi? Sorry sorry. Iya bener. Terus akhirnya lu ke Amerika. Iya. Beasiswa atau lu emang? Beasiswa. Oke. Tapi gak banyak. Berapa persen? 28 ribu dolar. 28 ribu dolar? Ih lumayan. Ingat kurs masih 8 ribu, 9 ribu. Oh. Dan 28 ribu dolar terbagi. Gue semester berapa sih? 6 atau 7 semester. Jadi kayak per semesternya gue cuma dapet 3.500 dolar. Pinter juga lu bro lewat beasiswa. Nge-apply, apply, apply. Apply, oh apply. Boleh. Oh iya iya. Jadi kayak lewat audisi dan segala macem di Malaysia waktu itu. Tapi kan ada audisinya tetap. Adonnya lu hebat dong. Bukan hoki-hokian. Boleh lah sombongin dirilah. Iya iya oke dapet. Dapet 3 setengah gitu. Yang lain ada yang dapet sampe 5 ribu. Ada yang full gitu. Gue mah kecil 3.500. Oh 3.500 per? Per semester. Lu bilang tadi 28 ribu dolar? Itu full. Full. Jadi 3.500 kaliin aja berapa tuh. Mungkin 6 atau 7 ya. Di hitung aja. Jadi 7 semester. Intinya lu harus nambah lumayan juga lah ya. Iya lumayan. Itulah pengorbanan dari om ama tante bro. Nah itu pengorbanan tuh. Ujung-ujungnya kita jadi begini. Om ama tante sudah memberikan pengorbanan. Ujung-ujungnya jadi paranormal. Bangke. Tapi ya selama masih bagus. Bervalue. Lu makin oke juga kan. Ya tante sama om sih ikhlas aja. Nama juga perjalanan yang. Betul. Lu anak satu-satunya lu ya? Iya. Anak satu-satunya. Lu ada-ada. Apakah itu yang menimbulkan? Karena gue selama di DA ini kan gue tau ya ego-nya masing-masing member ya. Waktu berlima, bertiga sekarang. Ego-nya lumayan kenceng. Apakah itu? Kalau satu-satunya. Gue bingung kok anak DA. Anjing semuanya. Kepala semua ini. Termasuk gue sendiri gitu kan. Nggak tau sih gue mesti tau rasanya punya adik atau kakak dulu sih. Punya anak udah dong. Iya. Iya. Iya dibandingin lah punya anak. Tau kayak gimana caranya. Itu kewajiban lu untuk menuken ego lu kan. Kalau punya anak. Tapi kayaknya nggak ada hubungannya dengan ego gara-gara gue sendirian atau enggak sih kayaknya. Enggak ya. Emang karakter lu aja. Karakter gue. Karakter aja ya. Gue inget banget waktu SMA. Anjir gue pikir kalau gue flashback the time. Gue nggak perlu gitu juga kali. Tanaman hidrofonik lu ada nggak program SMA yang biologi nanam tanaman hidrofonik. Nggak tau G. Gue paling menunggu. Ya itu. Eh itu bukan hidrofonik. Tau G itu SD. Bukan hidrofonik. Cuma dari gelas aqua. Iya kan. Dikasih kapas, kasih air dikit. Terus taruh kacang kedele. Nah itu harus lu lanjutin. Di kayak wadah terraforming, terra sharing. Gue nggak tau bahasanya lupa. Lu harus lanjutin. Oh tidak. Sekolah saya tidak sampai segitunya. Biasa sekolah negeri. Nah di SMA gue dilanjutin. Kan setiap anak harus bawa kayak kecerotan-kecerotan gitu kan. Nah itu cuma kayak temen gue Aida namanya. Ada banyak nama Aida. Itu kayak dia ngambil tanpa izin gitu kan. Gue marah kayak lu ngambil bilang pake izin dulu dong. Kayak so idealis banget waktu itu gue. Dari situ gue udah sadar. Anjir berarti dari SMA pun gue udah nggak bisa digoyang ya. Emang? Ini kalau buka-bukaan ya. Ini kan bukan di channel DA ya. Jadi kita bebas ngobrol gitu kan ya. Bro Willy itu orang yang sangat keras sekali dengan kedisiplinan. Iya kan. Satu. Ini kalau lagi semua lagi ngumpul-ngumpul inner circle abis nonton atau apa gitu ya. Itu dia doang yang gelasnya dinamain. Biar nggak ketuker. Terus ya paling bersih rapi itu Bro Willy. Iya kan. Nah pokoknya udah keliatan banget lah yang hidupnya tuh tertata rapi. Tapi itu ajaran dari bokap apa nyokap atau emang lu sendiri aja biasanya. Gue sebenernya nggak rapi loh. Karena itu kan lingkungan. Akhir-akhir baru rapi. Awal-awal nggak rapi gue. Cowok banget lah ya. Dan gue paling sebel kalau dititipin. Nggak lu bersih? Ya bersih ya tapi nggak rapi. Nggak rapi tapi lu harus clean gitu kan. Ya clean semuanya pada tempatnya gitu. Tapi nggak rapi-rapi amat. Mau makanan, mau megang makanan lu harus cepot-ceprot dulu. Pokoknya paling ribet dah Bro Willy dah. Gitu lah istilahnya. Makanya kalau... Sebenernya covid you know. Iya sih. Tapi emang ya jadi dulu tuh gue sempet mikir. The clients kan penonton dia kan rata-rata ngomong aja dong. Penelusuran, penelusuran. Dalam hati gue ya elah ini tiga orang waktu masih berlima ya. Ya kan ya Allah ini tiga orang beda. Beda frekuensi semua. Maksudnya beda frekuensinya adalah sama gue sama Bang Adam dulu kan. Gue rock and roll Bang Adam gitu kan. Ini bertiga tidak. Yang satu rapi, yang satu cepet capek. Jesseline kan stamina kan karena kesehatan. Aileen pun juga sama ya kan. Dan lain-lainnya lah kayak. Dah kita nggak bisa. Dah kita di studio aja. Ternyata dari studio doang aja kita baru rejeki. Ya itulah. Tapi ya yang tetaplah kalian mohon maaf aja ya. Kita jarang bakal keluar-keluar gitu kan. Karena pasti akan milih-milih banget ya bro Will. Gitu. Nah oke. Basically lu disitu di Amerika lu pure kuliah aja. Iya. Atau ada drama-drama kehidupan disana lu dapet pelajaran. Karena lu kan jauh banget kan dari keluarga kan. Ada. Drama kehidupan apa nih maksudnya yang? Gue nggak tau. Gue kuliah aja kadang-kadang gue ngerasa. Dulu kan menurut gue kalau gue ya. Gue crisis quarter life di saat era-era kuliah mau kerja gitu kan. Gue bingung harus jadi apa. Kalau lu kan jelas musik mungkin gue harus jadi dosen. Gue harus jadi pemusik nanti. Maksudnya gue kerja di bidang musik. Gue kan kuliah jurusan komunikasi bisnis. Bisnis apa ya gue ya. Gue mikirnya gitu. Gue nggak tau bro. Terus sampai dari karakter. Iya kan. Dulu karakter gue dari introvert berubah menjadi extrovert. Itu tuh fase-fase itu. Iya. In a way pas gue ke US itu. Sedikit ngereset. Dan kalau kata beberapa temen baik gue. Ngerusak gue yang dulu. Gue lebih kaku banget. Lebih makin disiplin lagi. Lebih makin extrim. Bener itu kata-kata yang cocok buat lu kaku. Karena di US gila men. Lu gak bisa main-main. Orangnya keliatan banget gak bisa kayak slow kayak Indonesia. Dan gue kebawa. Kebawa. Integritasnya beda. Integritasnya beda. Iya sih. Itu that's the reason Willy tuh kaku banget. Soal waktu, kerapihan. Pake kita kemarin berantem gara-gara Willy saking kakunya. Kan udah minta maaf. Iya kan kita juga fine-fine aja. Mendingan gitu bro Will. Iya. Gak suka-gak suka ngomong di depan. Bukan di pendeng. Iya. Di pencaki. Di pencaki lagi. Oke oke oke. Nah terus terus. Apa drama ya? Drama apa nih drama gue? Gue gak tau. Di sana mungkin lo ada percintaan sama bule gitu. Kan seru juga gitu. Ada. 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 Hampir. Tapi gak dapet. Bangset. Karena kan. Di Amerika terutama itu kan bebas banget ya yang gue tonton-tonton di movie ini. Iya cewek Asia, cowok bule. Aduh banyak banget. Cowok Asia, cewek bule. Lo bisa hitung jari. Cowok Asia, cewek bule. Iya lo bisa hitung jari. Gue waktu itu hampir dapet. Cuma karena gue bego. Gak tau cara ngerayu dan yang lain-lain. Gak dapet akhirnya. Apa karena cowok Asia sama cewek. Eh cowok Asia, cewek bule itu jarang. Karena cowok Asia kecil-kecil. Gue rasa bukan. Tapi karena gak bisa nyambung aja kali ya. Cewek bule tuh kayak lebih pengen dihargai dan lebih. Gak tau ya. Gak nyambung aja. Gak tertarik kali ya. Tiba-tiba ngomongin Bart Simpson masa kecil. Gak nyambung sama lo cuy. Itu sama kayak lo ngomong sama bule. Weh gue nonton Wiro Sableng gitu kan. Eh gak nyambung si buta dari gue hantu. Gak nyambung sama bule gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Dari jokesnya juga mungkin. Mungkin kalau cowok Asian yang emang dari kecil tinggal di Amerika oke kali ya. Lain. ABC namanya American Born Chinese ya. Itu lain. ABC. Jadi drama percintaan gue sama bule hampir dapet. Kalau sama orang Vietnam. Dianya suka gue. Di saat gue berinteraksi secara sangat intim. Gue baru sadar kayak gue gak mau sama dia. Kenapa emang beda kalau cewek Vietnam? Hah? Cewek Vietnam beda. Enggak. Ini jangan ditiru ya. Ini kisah hidup gue ya. Dia sebenernya. Waktu itu udah punya pacar. Dia offer sama gue. Oh. Nah, pas offer sama gue. Gue udah mau ke Los Angeles tuh. Gue dari Boston kan. Di saat itu lah gue sadar kayak. Ya, gue gak mau sih sama dia sih. Cuma kan waktu itu gue kesepian. Butuh kasih sayang. Tiga tahun gak disentuh. Dapet sentuhan. Udah. Pucuk di cinta ulam tiba ya kan. Ya udahlah ya. Sambar aja. Sambar gitu kan. Tapi apapun yang dia ngomong gue gak ngerti. Bahasa aja sih kalau Vietnam mahal kita. Itu beda ya? Itu Filipina. Bukan dia ngomong bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Tapi aksen Vietnamnya. Ya Allah. Puset deh. Itu kayak. Gue orang India ngomong Inggris aja masih ngerti loh. Iya, iya, iya. Ini orang Vietnam. Si cewek ini ngomong bahasa Inggris. Gue gak ngerti sama siapa. Jadi udah bahasa tubuh aja ya. Udah gue tau lo butuh kehangatan. Dia sini gue hangatin. Dia telepon gue kan. Pas gue di Los Angeles gue berlaga. Kayak iya, iya. Anjir 90% gue gak tau dia ngomong apa. Gue blok banget situ. Jadi gak ada tuh word of affirmation disitu ya. Dan itu gue belum istilahnya jadi Indigo. Kayak gue gak bisa nebak dia maunya apa cuy. Iya sih. Gak tau gue. Tapi ngomongin soal kisah perjalanan hidup. Gue gak tau apakah pas bagian lo di kuliah. Atau lo setelah dari itu. Lo pernah gak sih ngalamin kayak dark side dalam kehidupan lo gitu. Pernah. Masa kegelapan. Pernah. Kayak gimana tuh bro? Gue ngerasa kayak beberapa orang yang pantas untuk dihilangkan nyawanya. Harus hilang nyawanya. Buset, dark side lo tinggi banget. Sebagai contoh. Itu karena kekakuan gue dan integrity gue pas di US itu. Jadi ketika gue balik Indo gue shock. Bagi gue orang-orang ini gak pantas untuk hidup. Sorry ya, ini waktu dulu gue. Setelah menjajak spiritual. Hey Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap makhluknya gitu loh. Tapi gue kan pengen kayak sistem bagus, negara maju dan yang lain-lain. Gue tuh ngeliat. Masyarakat negara kita enak gue. Kayak gue orang kayak lo, orang kayak lo, orang kayak lo. Lo gak pantas hidup. Itu dark side gue. Sampai gue bener-bener nanya ke alam kayak. Kenapa mereka dibiarkan hidup sih Tuhan gitu. Ini dark side gue. Dan gue belum pernah ceritain nih ke channel manapun. Itu buka sebelum jadi Indigo apa sudah jadi Indigo? Bahkan di Tomku gak ceritain nih. Anomali gue gak ceritain nih. Pertama kali gue cerita di channel lo nih. Oh itu gak enak banget dong. Kemana-mana tiap hari rasa anger. Rasa itu ya. Andai kata gue mungkin orang powerful saat itu. Maybe gue sudah menghilangkan nyawa orang loh. Gue misalnya diberikan seragam petugas yang berwenang gitu. Dan boleh menggunakan kekerasan. Wah gue gak tau gue akan melakukan apa. Wow. Itu di era kuliah? 20-an. 20-an lah ya? 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Apa yang ngebuat kayak gitu contohnya? Orang kayak gimana yang pengen lo akhiri? Wah simple, Bo. Traffic, masalah traffic. Orang gak mau ngantri. Orang gak punya empati sama orang lain. Itu masih gue rasain sih di saat bro William sekarang. Tapi beda kan niatnya bukan mau nghabisin kan. Kesel aja. Iya, iya. Karena gue bilang dark side kan. Sampai sekarang itu masih ada. Tapi gue nge-rem kayak ya sudah. Gue hidup di negara ini. Gue bernafas di negara ini. Ya harus berdamai gue. Tapi ya itu. Termasuk gak menghargai waktu. Salah satunya yang bikin gue pissed off banget di Indonesia waktu itu. Ya itu. Itu dark side gue. Gara-gara lu ke Amerika sih ini jadi kaku bener. Tapi gue rasa ya Amerika. Padahal Amerika loh bukan Jepang loh. Hanya sekian persen menyumbang kepada kekakuan gue. Itu emang karakter gue dari dulu. Oh iya karakter. Yang mungkin seiring berjalannya umur makin keliatan. Makin kebus lah pas lu dari Amerika. Makin keliatan dan makin matang. Di situ lu baru nyadarin itu salah ketika lu udah kebuka apa belum? Emang gimana? Lu akhirnya menyadari bahwa itu salah. Dark side lu itu salah. Untuk sampai lu menghabisi gitu kan. Niatan menghabisi lu salah. Pada saat lu udah kebuka apa sebelum kebuka? Setelah. Setelah kebuka? Iya. Gue sebelum kebuka gue masih ngerasa wajar kok untuk makhluk-makhluk yang merugikan orang lain itu dihabisi. Enggak. Human. Enggak binatang kalau binatang gak punya otak kan gitu kan. Nah waktu itu kan gue belum bisa ngeliat iblis setan yang lain. Jadi fokus gue ke human doang. Jadi menurut gue wajar kok human-human yang merugikan itu mereka dihabisi. Momen apa yang ngebuat lu sadar? Pas lu udah kebuka itu kan? Momen apa? Apakah lu karena kasus apa? Itu gak bisa dibilang. Dapat bisikan dari kubu kanan? Itu gak bisa dibilang momen sih. Karena itu gradual boh. Seiring berjalan auto bukan karena sehari langsung plaa. Tiba-tiba gue sadar gitu. Oh jadi gak ada momen ya? Gak ada. Itu kayak gradual. Gue makin sadar kayak dibalik manusia-manusia yang merugikan itu. Gue gak tau life story mereka bagaimana. Yang gue ngeliat kan saat itu cuma berapa menit doang. Sisanya 24 jam gue mana tau perbuatan dia terhadap alam, terhadap orang lain. Apa gue gak tau. Perbuatan konstruktif dia apa gue gak tau. Cobaan dia apa gue gak tau kan. Gitu. Jadi banyak faktor lain. Iya istilahnya gue selalu menempatkan diri in my own shoe. Ya lu tak tau lah artinya gitu. Gue tidak menempatkan diri gue pada sepatu orang lain gitu. Yes, yes, yes. Gitu. Walaupun secara logika dan secara ketertiban gue bener. Iya gitu. Iya sih gak salah juga sebenernya bener. Tapi bisa lah fleksibel dikit gitu kayaknya. Iya, iya. Tapi gak ngobrol Willy udah lumayan loh dari gue 3 tahun ngonten sama lu ya. Agak fleksibel udah lumayan lah ada upgrade fleksibelnya dikit lah. Gak sekaku awal-awal gue sampe tepok jidat. Tepok gitu kan. Waduh, ini harus dikasih santai dikit nih. Santuy-santuy dikit gitu kan. Tapi, however. Anjay, so-so Inggris gue kalau sama bro Willy. Apa lu bilang fair-fair? However. However, oke. Anjay. Fair-fair apaan? Fair-fair. Perdinan. Kok Perdinan? Tapi, kalau lu melihat diri lu yang dulu, itu bisikan iblis gak sih? Ketika lu itu. Dan ketika lu mungkin gak kebuka. Itu bisa aja lu beneran berpotensi. Itu pertanyaan yang bagus. Coba, let me flashback. Enggak. Bukan. It's Murni Myself. Itu kayak sebuah api karakter yang udah gak bisa diapapain. Cuma bisa lu redam jatuhnya sekarang. Makanya, diceritain karena si Anomali, dulu gue kayak makhluk aneh. Yang mungkin kayak dewa. Gue rasa mungkin, mungkin ya ada benernya. Gue dulu sejenis makhluk yang... Alien. Yang bertugas untuk sifatnya menjaga sistem. Entah gue berbuat kesalahan, atau mungkin Tuhan nge-plago, eh lu belajar hal lain. Jadi human, I don't know. I don't know. I see, I see. Jadi lu emang reinkarnasi karena rumah perbaiki diri ya? Jesslyn awal-awal ketemu gue, dia ngeliat gue visionnya, anjirin dosen gue destroyer banget. Destroyer tuh penghancur banget gitu. Dia ngeliat vision katanya, kata Jesslyn ke gue, Kak Willy tuh kayak terbang. Bentuknya bukan kayak human, tapi humanoid. Tapi bukan Kak Willy sekarang, tapi Kak Willy katanya. Dan itu kayak, gue tuh kayak batu-batu terbang terus kayak ngancurin gitu loh. Itu visionnya Jesslyn. Gak tau deh itu vision atau kehidupan di planet lain. Makanya reinkarnasi, karmanya gede bro. Ya intinya bukan mahluk bumi lah ya. Bukan. Bukan mahluk bumi. Nah, ngomongin soal ketika, ini udah fase kuliah kan tadi udah. Terus, yang itu gak usah diceritain lah ya. Ya kan, kenangan Fahid gitu kan. Tapi gue pengen nanya ketika lu, saat lu terbuka pada umur 35 tahun. Momen apa sih? Mungkin udah pernah cerita di TA, tapi gue pengen mau gali lebih dalem. Ketika lu terbuka itu, potnya apa? Apa ya namanya ya, bahasa Indonesia nya ya, gue lupa lagi. Ke kliknya itu apa? Ya. Trigger, terpicunya. Trigger, ya betul. Kalau energi, ada terpicunya satu hari. Tapi kalau pemahaman hidup sih gradual ya. Ya itu gue cerita bahwa, one day gue lagi meditasi, Gue ngerasa kayak, Apaan nih gue pikir nih? Kayak ada gelombang laut di dalam gue gitu loh. Meditasi. Lagi meditasi, lagi tiduran. Gue pikir, anjir umur segini gue ada hipertensi. Serius kayak, Gak enak banget bau. Dan itu berlangsung terus-terusan. Sampai lagi ngenuangin air aja. Guys gempa gak? Guys gempa ya? Lo ngomong apa sih Will gitu? Masih jadi dosen lo ya? Tapi gue gak ever retigo. Sampai gue pikir, waduh gue kenapa nih? Baru gue sadar, oh my god ini energi ternyata. Oh. Dan gue pikir, oh mungkin kayak textbook. Kalau gue narik nafas, dia kesini atau kesini. Terus kalau gue buang nafas, dia kesini, kesini. Enggak bo. Full independen. Gue narik nafas, gue tahan nafas nih kayak, Gue narik nafas kan? Ya ini, sorry gue tahan nafas kosong deh. Nah ini gue tahan nafas kosong nih. Ini masih bisa dikontrol energinya. Jadi gak mandag di satu tempat. Oh gue pikir ini fully independent ya. Dia gak terkontrol nafas. Terkontrolnya ini. Baru gue sadar, ini apa? Nah ketemu Jesslyn, mulai. Jesslyn kan visionnya kuat kan? Gue iseng cobaan energi gue ke dimensi astral. Ngefek. Oh fungsinya untuk itu. Mulai udah tuh iseng ya? Iseng, iseng bo. Iseng apa? Arwah gue takutin gitu. Dan waktu itu, waktu itu belum ada yang ini, belum ada yang ngasih larangan kayak Willy, jangan kayak gitu. Dibiarin gue sama kubu kanan kayak, silahkan play around, main-main dulu lah gitu. Vision lu? Belum kebuka disitu? Belum sekencang sekarang. Sampai sekarang pun juga sebenernya vision yang paling kuat tuh Jesslyn sebenernya. Di sini gue cuma kayak siluet dan 70% doang gitu loh ngeliatnya. Kalau Jesslyn lebih vivid lah ya? High def dia, high def dia. Dia bisa ngeliat kalau arwah itu, Jesslyn bisa ngeliat kayak ini bajunya kotak-kotak, orang itu mungkin mati, luka pipinya, ada sausnya, ada yang lain-lain dan seterusnya gitu. Oh itu kalau Jesslyn? Jesslyn pernah cerita kok, dia lagi ujian atau apa, di sebelahnya ada prajurit Belanda, sausnya netes. Gara-gara mungkin pas matinya ya... Salah, sausnya netes gara-gara itu lagi makan ini kan, burger. Ayo ngerjain apa, Neng? Iya, terus dia nengok Jesslyn, Jesslyn pura-pura diem aja gitu. Jadi high def, visionnya Jesslyn tuh high def. Oke, tapi masa-masa lu jadi dosen itu, di umur 30 dong jadi dosen? Lu balik ke Amerika ya? Eh dari Amerika. 2009 gue umur berapa ya? Iya lah, 30-an lah. 28-29, lupa gue. Dosen muda dong lu jatuhnya? Dosen muda, masih ASDOS. Oh ASDOS dulu, berawal dari ASDOS. Tapi gue gak pernah menganggap diri gue ASDOS. Tapi, lu emang kenapa gak coba cari kerjaan lain selain jadi dosen? Kenapa? Pernah, pernah. Apa tuh? Ya itu freelance music, gak suka gue. Jam kerjanya lu bisa jam 3 lu harus kerja, tidurnya dibalik lu jam 6 pagi sampe jam 3. Kekakuan lu tidak bisa diekspresikan disitu. Padahal gue suka, kenapa? Gak macet. Nah iya bener, bener. Tapi badan lu rusak, men. Wah kalau gaji berbanding terbalik ya sama gue ya? Gak, masalahnya. Kalau gue mendingan kayak gitu. Masalahnya kan lu gak setiap kali ketemu klien yang, willing untuk kerja jam 3 pagi kan? Iya bener, bener. Kadang hari ini proyek A dapetnya klien yang begitu, proyek B lu ngubah lagi, capek men. Iya, iya, iya. Gue suka sebuah rutinitas yang terukur. Yang teratur. Iya, gue suka. Tapi yang gak boring. Iya, iya, iya bener. Itu gue suka. Dan akhirnya jadilah dosen gitu. Ya, karena kalau lu jadi freelance, pertama lu bisa sebulan gak dapet kerjaan apapun, bisa sebulan numpuk total, ya kan? Unpredictable. Kita tahulah dunia freelance. Oke, selama kehidupan menjadi dosen, gimana tuh? Apanya gimana? Ya, katanya kan, katanya Jesseline sebagai murid lu langsung, kalau Aileen kan bukan ya, dia kan, dia jurusan klasik kan? Bener kan? Iya. Kenapa ya? Enggak tau, mungkin arwah kali. Nah, katanya Jesseline kan, wah, Willy tuh ini loh, dosen favorit loh. Cil. Iya, i was, i was. Se-favorit apa bro? Karena lu, se-favorit yang kalau... Lu nyontek-nyontek aja gitu? Enggak, se-favorit yang... Pertanyaan favorit itu dulu, se-favorit yang kalau gue dipecat, gak dibelain juga sih sama mahasiswa. Ya itu gak favorit-favorit banget sih. Enggak, gue sadar kayak, oh gue terlalu naif men, kalau gue favorit, ketika gue dipecat ada masalahnya, dibelain mahasiswa. It will never happen nih, tahun berikut ini. Ini tahun berikut ini, 21 ini. Tidak. Karena kalau beda dong, kalau SMA mungkin gila ya. Tapi kalau udah kuliah, udah hidup lu, hidup lu, hidup gue. Yang penting gue dapet nilai A, kelar. Yang gue maksud tadi tuh, kenapa lu bisa sampe favorit mahasiswa? Karena approach gue dalam mengajarin mahasiswa itu unik, dan gak sesuai SOP, dan gue ditegur. Contoh. Contoh, nah iya. Absensi itu kan, maksimum berapa lu? Dua kali atau empat kali? Di kampus gue tiga. Tiga, ya pokoknya antara dua sampai tiga lah ya. Sekarang udah aku dua terakhir. Menurut gue, this is stupid, ridiculous. Kenapa lu kalau empat kali absen, lu fail? Emangnya yang gak absen, yang selalu hadir jaminan, pass. Kan gak? Jadi gue selalu, buku absen tuh, gue kasih di terakhir. Bukan di awal. Bukan di awal. Jadi kalau mereka telat, bodo amat. Tapi tugas gue kasih tiap dua minggu. Dari situ gue liat aja, gue kumpulin nilainya. Kalau ada sepuluh tugas, lu ngumpulin semuanya, yaudah. Lu baru pass gitu kan? Ya tergantung nilai. Kalau sepuluh tugas, lu gak buat tiga, nol nilainya ya, urusan lu itu. Jadi ada sakleknya juga di situ. Dan setiap tugas itu di review di kelas. Dikasih lihat ke anak-anak. Jadi kalau ada yang plagiat, ketahuan langsung. Atau gak googling. Gak bisa googling. Karena itu sifatnya, kelas teori banyak, jadi lu bikin note balok. Lu jurusan apa sih? Maksudnya lu mata kuliahnya apa sih? Musik, musik. Musik apa kan? Musiknya sound design. Oh sound design. Tapi kan ada mata kuliah umum, yang lu juga harus belajar teori musik, ini itu. Tapi sound design itu lebih ke audio, yang kayak sekarang nih, gue ngurus audio nih. Gear, recording audio, microphone, dan yang lain-lain. Oke, oke. Tapi yang gue bilang tadi itu kelas besar. Itu yang approach gue unik. Approach gue terhadap kelas-kelas sound design juga, I think itu agak unik. Gue gak based on punishment. Tapi ya based on, nah itu udah mulai ada tuh bibit-bibit, kayak seperti gue sekarang based on love. Gue inget, mahasiswa ngantuk. Gue sebut aja deh namanya deh. Karena gue sayang sih sama dia sih. Bukan sayang S&G ya. Namanya, Padlan. Oh Padlan. Padlan. Padlan bukannya atau, gue lupa atau Steven ya, lupa, sorry, sorry, sorry. Antara dua itu. Nah dia ketiduran. Di kelas. Dia cerita, di kelas lain, dia dilempar spidol, gara-gara ketiduran. Menurut gue, itu adalah approach yang sangat, kuno dan obsolete. Gue gini, ini beneran kejahatan nyata. Gue datengin, Padlan, kalau kamu ngantuk, it's okay, kamu tidur. Kamu tetap saya hitung dateng. Cuma, saya gak bisa ngulang, pelajaran hari ini. Jadi kamu harus nanya sama teman kamu, oke? Dia malah gak enak, dia paksa-paksain gitu. Bagus, bagus, dia punya etika. Padahal gue juga gak apa-apa, kalau dia mau pulang, gak apa-apa. Kenapa? Karena gue tau, sound design itu kerjanya gila, Bo, lu sampai kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Kasian anak sound design. Sound design itu kayak event kan, sebenarnya kan? Iya, tapi bedanya bergerak di bidang audio. Kalau lu, ya ada yang ngurusin videonya lah. Itu vendor biasanya. Ini bidang audionya. Jadi ngurusin hardware, perkabelan, wah itu capek kerjanya. Dan itu kadang sampai tidur-tidur di event. Iya, event. Mahasiswa tuh sampai nginep di kampus, gue tau beratnya. Jadi kalau besoknya cuma ngantuk-ngantuk, yaudah lah ya. Gue gak pernah marah. Dan anak muda bisa jadi, abis nonton bola gitu kan, gunos. Yaudah lah ya. Yang bener, asik sih, dosen kayaknya asik sih. Dan gue gak peduli, lu mau nonton bola, nonton bokep kayak, abis main sama cewek lu, gue gak peduli. Tapi gue cuma bilang, kalau ngantuk, gue bilang, kalau kalian ngantuk, itu hak kalian untuk tidur. Tapi jangan di kelas, go home. Mau tetap hitung absen? Boleh. Gak apa, maksudnya mau tetap dihitung hadir? Gak apa-apa, gue centang. Karena, kalau emang lu bego, atau lu pes, akan kelihatan kok, dari hasil karya lu. Dan ternyata si Padlan itu, pes. Jago, pes. Iya. Tapi rata-rata orang jago tuh gitu bro, kalau orang event ya, yang apa sih jatuhnya bahasanya, sembloyoran. Selengan. kayak gitu-gitu loh. Malah itu yang jenius, yang kayak gitu-gitu. Iya. Kalau bukan di dunia yang, menurut gue itu dunia art lah. Iya kan? Sound design termasuk dunia art gak sih? Iya. Iya kan? Art kan? Menurut gue orang-orang kayak gitu, yang selengan malah yang jenius rata-rata. Eh bukan rata kebanyakan yang gue temuin gitu. Gue gak tau juga, apakah dia jenius karena dia tidak selengan. Itu, terus approach gue terhadap, ya pokoknya approach, mungkin kalau lu bilang favorit, karena approach cara gue, yang beda dari dosen lain. enggak yang baru telat 15 menit, ditutup gitu. Enggak. Terus gue ingat banget, gue agak terharu ya. Gue lupa nama mahasiswinya, ada dua. Itu jaman gue masih pelihara rambut tuh. Mereka telat. Enggak gue itu ngabsen. Gue ngeliat kayak, mata kuliah ini susah banget. Gue kelar lebih awal. I still have another 20 menit. Itu kalau gue masih ada, gue dimarahin ya sama atasan. Gara-gara, eh jatah lu ngajar kan, 90 menit. Kenapa lu cuma ngajar, dikurang 20 berapa, 70 menit. Ya gue bilang, lah gue cuma butuh waktu sebentar, untuk ngejelasin kok. Yang penting kan mereka yang ngerjain. Gue mau ngejelasin sampe berbusa, kalau mereka gak nyoba sendiri, ya apa gunanya. Nah gue masih ada 20 menit, gue bilang, kamu, kamu duduk sini. By default, saya masih punya waktu untuk ngajarin kamu kan. Terus gue ajarin ulang yang dia ketinggalan. Karena susah banget itu. Gue kasih tau nama kelasnya, Up for Structure Triad ya. Orang juga gak ngerti itu apa. Gue juga gak tau gak pra denger. Intinya itu kelas Harmony. Nah gue jelasin, tiba-tiba itu gue pertama kali kenal Instagram. Gue di storyin sama dia. Oh my God, kami udah telat. Dosen ini masih mau jelasin. Gue agak nangis sih terus-teran. Gue gak nyangka di storyin gitu. Karena gue gak ada liat. Kalau jaman TikTok udah jadi viral. Udah jadi konten. Karena memang gue yakin lu gak ngerti hari ini. Mati lu ke dua minggu berikutnya. Susah banget materi hari ini. Pasti mati deh. Gue pengen mereka lulus. Kalau mereka memilih, kak, musik bukan jalanku dan aku pengen drop out, ya silahkan juga. Itu hak mereka gitu. Itu approach gue tuh gitu sama orang. Tapi sampe segitu aja mikirnya, kak ini kayaknya bukan jalanku. Tau banyak, kok. Banyak. Iya tau, gue tau banyak. Tapi lebih karena kayak, kok agak lebah ya. Gak, maksudnya mungkin kan dia kan matkul. Kalau dosen kan matkul kan. Bukan all of dia jurusan, kak. Istilahnya yaudah lah, gue ngulang lagi lah tahun depan lah matkul ini. Oke lah, tapi kenapa kefleksibelan lu itu tidak dibawa ke DA, bro? Ya tapi kalau gue lagi ngerjain tugas, eh apa mereksa tugas, gue gak fleksibel. Oh, lu kerasnya disitu? Iya, kalau itu salah ya salah. Lu C major tujuh, harusnya C minor ya salah gitu. Tetap salah gitu. Gak bisa, itu gak bisa. Lebih ke arah memanusiakannya aja lah. Oh, humanity gue fleksibel gitu. Kalau sistem enggak, gue gak fleksibel. I see, I see, I see. Saking gak fleksibelnya sampe gue salah. Pernah hampir failin jaslin. Jaslin kita. Gara-gara ada dua jaslin gue salah. Yang satu waktu itu emang fail major piano. Tapi yang jaslin yang kita, jaslin DA itu kayaknya gak fail. Sampe berantem sebentar kayak, Kak, aku gak fail. Gue bingung. Gue cek. Anjir, nama belakangnya doang beda. Beda angkatan pula. Gobrol gue. Oh itu yang protes jaslin DA? Jaslin kita. Oh, gue tau tuh kalau dia protes kayak gimana-gimana tuh. Aduh, gue gak boleh sebut nama belakangnya karena, tapi pokoknya ada dua jaslin, jurusan yang sama, mukanya mirip, wah gila semuanya mirip. Sampai gue ke blinger. Akhirnya, oh iya, iya. Lo salah lah, lo ngaku salah dong. Gue ngaku salah, sorry, sorry jas. Saya pikir, kamu jaslin yang nama belakangnya ini. Gitu. Beda angkatan. I see, I see. Tapi waktu ngajar jaslin gimana sih dia? Jago, termasuk yang... Apa termasuk yang salah jurusan? Jaslin. Gue rasa dia merasa terpanggil untuk belajar musik. Tapi dia juga gak tau kemana musik ini akan membawanya. Itu, jadi... Iya, kalau dari segi image ya, gue gak ngeliat, kalau gue ngeliat Aileen, oke gue tau dia anak musik, gitu loh. Keliatan. Gue ngeliat jaslin, tidak terlihat anak musik. Dia yang inget. Anak fashion malah gue liat. Dia yang ngikutin intuition aja, ngerasa yaudah musik gitu. Oh, jaslin udah cerita kok di channel dia, atau channel, gue lupa channel Anomal ya. Dibilang waktu itu dia mau ngambil tiga jurusan. Kok bisa-bisanya, udah daftar dan yang lain semua beres, lu mau transfer hari H, gak bisa transfer, error mulu. Akhirnya yang diterima musik. Udah jalan. Udah jalannya dari kubu kanan. Iya, baru gue mau bilang, emang udah takdir gak sih di pertemuan? That's what we call takdir. Karena konsepnya gini, tanpa ada jaslin sama bro Willy ketemu, gak ada Aileen juga nih. Ya kan? Karena Aileen gak kenal sama lu kan? Iya. Bukan murid lu gitu kan? Which is gak jadi TA nih. Nah mungkin gue juga sama, gue sama Bang Adam kan sempet tuh vakum setahun, selek gue sama Bang Adam setahun. Ya mungkin dari situ, Bang Adam tadinya juga gak mau nih, adanya DA ya kan? Tapi, yaudah lah gue ikutin collab dulu lah ya kan? Collab dulu sama TA. Ya nyambung sih, makanya semuanya kayak, ya juga sih jalan, enggak sebuah hal yang bukan kebetulan gitu loh. Silence. Karena gue udah gak kerja lagi di kampus itu, ini yang disebut nepotism sih. I help Jesslin di recitalnya Jesslin. Caranya gak boleh itu. Untung lu bukan dosen sekarang, sekarang lu bukan dosen lagi. Harusnya gak boleh. Ya karena kasian, ya gue yang tau celahnya gimana supaya lulus. Maksudnya legal loh legal. Bukan kayak gue tiba-tiba ngubah nilai Jesslin. Enggak. Iya, iya, iya. Oh legal sih. Tapi gue tau kayak, oh Jesslin harus memenuhi kriteria ini. Gue latih Jesslin. Tapi lu bukan dosen pemimbing ya? Dosen pemimbing ya? Kebetulan. Oh ya boleh dong kalau kayak gitu dong. Namanya juga pemimbing. Ya juga ya. Ya juga oke oke. Enggak, enggak, enggak. Jadi emang kayak gitu. Legal. Yang gak legal itu adalah, udah tau dosen pemimbing, ketemunya aja susah banget. Itu kan yang terjadi selama ini. Gue juga gitu waktu dulu. Gue padahal 3 bulan lagi pemutihan. Itu definisi sompret menurut gue. Iya. Emang sih dosen pemimbing gue, tapi gue salut banget sama dia gue. Tapi dosen pemimbing gue dulu tuh, emang bisnismen kan. Tuh gajinya dia di kampus itu tuh, dia bilang, kayaknya gak bisa buat bensin mobil saya juga. Bawahnya tau gak apa mobilnya. Apa tuh yang gede tuh gue lupa? Alphard. Bukan. Yang kayak jeep gitu gede. Isuzu Elf. Bukan. Lo bilang gede. Iya. Yang gede banget gue lupa lagi mereknya. Pokoknya mobil mewah yang jeep gede gitu lah. Oh, Rubicon. Rubicon. Iya kan. Pokoknya udah parkirannya kecil, jadi kalau dia dateng, penuhin semua parkiran. Spotlight gitu kan. Iya sih. Gitu kan. Nah, tapi ya intinya gue susah banget lah ketemu tuh dosen. Karena harus ya, saya meeting kayak gini-gini. Oh, banyak dosen kayak gitu. Susah-susah. Tapi dia care banget ketika pas pemimbingan itu care banget gitu loh. Oke. Emang bukan salah dosennya sih. Iya emang gitu. Jarang, men. Dosen yang kayak gitu jarang. Jarang. Karena dia dosen praktikum memang. Lebih ke praktek bisnisnya lah. Bukan yang kayak lu gitu loh ilmu gitu kan. Iya gak sih? Eh lu ilmu kan jatuhnya kan. Bukan praktikum kan. Vokasional. Jadi praktek istilahnya. Bukan theoretical. Oh, iya. Oh, iya. Maksudnya bukan theoretical. Praktek langsung gitu. Oke. Nah, balik lagi sekarang. Itu udah lah dalam kehidupan dunia perdosenan lu. Ya kan. Lu memutuskan untuk keluar. Lebih keluar apa dipecat? Keluar. Oh. Sebelum gue dipecat. Jadi gue. Jadi gue punya harga diri kayak. Eh lu mecat. Eh enak aja gue mengeluarkan diri gitu. Itu udah TA kan? Udah. Udah TA. Udah. Orang gue dipe dipanggil kok. Karena lu bawa-bawa. TA sepertinya mengundang masalah. Di nilai-nilai kampus tersebut. Oh, iya, iya. Intinya begitu. Gue dipanggil. Orang lain capek-capek. Gak bisa ngomong sama petinggi gue dipanggil. Keren gak tuh? Cuma gara-gara TA. Abis itu janjian. Jadi klien dulu. Enggak, enggak. Gue gak pernah lihat mereka. Sepanjang klien gitu. Karena masalah perkontenan lah ya. Balik lagi ya. Lu bikin konten tuh musik kek. Terus gue tanya kan. Bapak, Ibu pernah nonton? Enggak pernah. Baca thumbnail doang. Kan klik bet, Pak. Tapi gak sih. Jujur ya. Konten-kontennya TA awal-awal tuh sangat-sangat bermain di jurang. Nganjing. Ampe pas jadi dia kurang-kurangin dikit dong main di jurangnya. Bukan di tepian jurang lagi. Di jurangnya. Gokil sih. Ampe sekarang sih. Ampe sekarang sih. Gak ada filternya. Gue jadi dia tuh takut banget. Wah, jangan deh. Jangan deh. Tapi, however. Lagi kembali. Perjalanan spiritual deh. Gue, ini kan sebelum lu kebuka. Lu kalau gak salah pernah cerita. Lu sempet sama bokap ya. Ke India. Segala macem. Perjalanan spiritual lu gimana sih? Apa yang gak buat akhirnya menjadi landasan jalanan spiritual lu? Ada gak? Ada. Dan itu adalah tidak lain. Tidak bukan bokap gue sendiri. Bokap gue tuh dari gue kecil selalu mencekoki gue. Sekarang gak heran ya. Kenapa yang nonton ini. Ngerasa kayak. Willy kok bisa begitu sih? Gak mungkin kalau dari dulu. Yes, memang dari dulu. Dari gue usia belasan. Bokap gue selalu bilang kayak. Wil, kenapa kamu mesti ke gereja? Emang kalau kamu ke gereja dosa gak? Anjir gue masih kecil digituin coba. Bukannya. Wil, kamu tuh harus ke gereja. Ini kok kebalikannya ya? Waduh, waduh, waduh. Oh maaf, om. Oh maaf, om. Ini menghancurkan di vecom nih. Terus bokap gue nanya kayak. Kenapa kamu mesti buat tanda salib gitu kan? Kalau kamu gak buat tanda salib dosa gak? Gitu. Gue masih kecil kan? Gak ngerti gitu kan? Dan sosnya dicekokin dengan hal itu gitu kan? Iya, sedangkan nyokap gue tipe yang on the other side of the island gitu. Jadi kayak sisi yang berlawanan. Ayah kamu ikut sekolah minggu kamu ini gini. Oh iya, iya. Kanan kiri, kanan kiri. Keluarga Surabaya gue, Kristen yang sangat taat. Keluarga gue Surabaya. Keluarga Bandung gue, liberal kayak gini. Udah lah. Beda-beda ini. Iya makanya. Kayak gitu jadi. Terus bokap, intinya bokap gue ngajarin kayak. Tuhan tuh apa gini-gini-gini. Termasuk masalah doktrinal. Di otak-otik sama bokap gue gini-gini. Menurut kamu gimana? Tapi bokap gue gak pernah kayak. Ini salah, ini bener. Disuruh gue yang mikir. Iya, iya, iya. Selalu kayak, menurut kamu gimana? Gak nyuapin ya? Gak, gak nyuapin. Cuma disuruh sadar aja. Kayaknya bokap emang kritis ya? Kritis, kritis. Jadi gak nelen mentah-mentah tapi dipikirin lagi. Iya sebagai contoh. Ini karena ya, ini mah gue yakin semua orang banyak yang ngalamin ini. Gue anak kecil nanya kan. Papa, papa, kan Tuhan Yesus disalib gitu. Terus kok bisa nebus kita korelasinya gimana? Anak kecil pasti nanya gitu kan. Sampai sekarang bokap gue gak pernah jawab. Itu perjalanan gue sendiri yang menemukan jawaban dari pertanyaan spiritual itu. Dan gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Tenang, tenang, tenang. Tenang, gue gak akan jawab kok. Gitu. Kan lo tangannya perjalanan itu. Iya, iya, benar, benar. Akhirnya yang menjadi landasan lo. Mungkin ada satu kalimat yang ngebuat lo benar-benar. Mungkin kayak gue gitu kan. Kayak yang gue cari adalah kedamaian batin sekarang gitu. Kalau lo apa? Ini gue ulang lagi prinsipnya anomali. Dan gue sendiri carilah value kehidupan kita sendiri tanpa merugikan diri sendiri atau dan atau orang lain. Ngomongin soal merugikan. Oh ya anjay. Nah, kan yang lagi hangat ya. Sempat kemarin nih. Ya, balik lagi sih. Gue udah tiga tahun ya sama DA. Dan kenal. Kenal Bang Adam udah lama lah gue. Walaupun deketnya baru sekitar tahun 2018 lah ya. Tapi gue kenal Bang Adam kan dari 2012-an lah. Pokoknya gue masih kuliah lah. Nah, gue udah kenal banget nih karakter-karakter lima orang ini nih. Empat orang inilah. Malah sama umat-umat tante ya mungkin karena kita ngonten di rumah bokap-nyokap lo ya. Iya. Jadi udah tau nih sedikit-sedikit karakternya juga asik banget loh. Orang tuanya Willy tuh sangat support banget loh. Asik banget. Nah, actually intermezzo di antara semua keluarga gue merasa orang paling beruntung di dunia. Rezeki? Iya. Gak setiap keluarga seperti ini. Gue bukanlah orang yang paling kaya di dunia. Ditanya gue sekarang beli rumah baru gak sanggup gue. Beli mobil baru gak sanggup juga gue. Ya, kalaupun sanggup ngapain ya kan. Tapi gue punya kedua orang tua yang mensupport kebejatan spiritual gue. Kebejatan kayak gimana gue bro? Ya, kalau menurut orang kan ini sesat gue. Kayak lu gak ngikut doktrin agama gini-gini. Tetapi bonyok gue support gitu loh. Di saat keluarga-keluarga sebelahnya bonyok gue. Baik dari Surabaya, Bandung, dan yang lain-lain. Gak semuanya support. Iya, dari keluarga-keluarga besar lu gimana? Oh, mereka gak semua support. Mereka gak against. Mereka gak against. Apa sih bahasa Indonesia? Melawan. Gak melawan, gak menentang. Tapi mereka juga gak mendukung. Oh. Padahal kan ya, Bo. Kita sebagai keluarga tuh kita butuh dukungan. Entah likes, share, atau tolong bantu gedein channel kita. Enggak, gue tidak mendapat itu dari keluarga yang sebelah-sebelah. Berjuang sendiri gue. Itu. Apalagi dengan lu. Dia juga berjuang sendiri. Dengan keindigoan lu juga. Nah ini gue mau tanya juga sih. Walaupun akan menyambung ke yang lain ya. Tapi efek samping ke keluarga lu lumayan parah. Entah kalau di gue lebaran. Keluarga inti sih. Mungkin lebaran diomongin gitu kan. Kalau gue mah di keluarga besar gue, gue rock and roll gitu kan. Untungnya di keluarga, kalau di keluarga inti gue sama sekali gak ada masalah. Karena bonyok kan. Iya, iya. Dan gue anak tunggal. Maksudnya keluarga besar. Untungnya enggak. Cuma memang udah dicap kayak, kenapa Willy jadi begini sekarang? Gitu. Terus ujung-ujungnya minta tolong gak? Beberapa. Beberapa. Iya, gue tetap aja nolong gitu. Iya, iya. Walaupun mereka gak percaya. Iya juga sih. Ya, it's okay lah. Tapi itulah resiko bisa dibilang menjadi seorang indigo juga gak sih? Nah, makanya kenapa gue mungkin lebih ke bro Willy tentang kehidupan nyatanya dia. Karena udah terlalu banyak kehidupan supernatural atau spiritual yang ke-expose di konten-konten yang lain ya kan. Yang ini belum ada nih. Karena sebagai indigo sekarang nih, makin berat apa makin enteng sebenernya perjalanan hidup lu? Makin enteng. Makin enteng. Kayak, ya udahlah ya gitu kan. Lu udah ngerti. Makin enteng dalam konteks kayak, ada beberapa hal yang memang gue masih pengen capai. Gue masih pengen mengalami dan masih pengen raih. Tetapi kalau ibaratnya I have to die, gue ingin berkata pada yang jemput gue, I have no regret menjadi seperti ini. Itu yang gue sebut dengan enteng. Gue tidak merasa kayak, ya gue mati, gue belum melakukan apa yang gue lakukan. Gue tidak menyesal sedikitpun di DA dan anomali. Gue ngerasa, this is my life, this is my value. Gitu. Jadi enteng justru. Ya, ya, ya. Sama sih gue juga dengan konsep kedamaian batin gue gitu kan. Ya udah lebih enteng aja jalan sekarang deh. Gitu kan. Walaupun berat juga jadinya, gara-gara gak ada ambisi lagi bro. Gue pengen ambisi lagi nih. Tapi gimana ya, udah di dektor, ada yang dokterin gue untuk menekan ambisi. Itu zona pribadi sakral lo, bro. Zona pribadi sakral lo gitu. Aduh. Oke, tapi ngomongin soal merugikan nih. Gue, kita kemarin-kemarin baru banget dirugikan lah. Sebenernya. Ya. Sama salah satu pihak yang ngefitnah kita. Gitu kan. Ya, ini gue udah bocorin juga sebenernya di YouTube channelnya Josh. Ya kan. The clients yang jadi temen gue sekarang gitu kan. Nah. Disitu kan, gue akan mungkin dibedanya disini, gue akan ngebahas dari sudut pandang lo. Karena lo yang dituduh disini kan. Ya. Apa yang pengen dibahas. Jadi intinya gini bro, gue pengen kepo aja sih sebenernya gue udah tau jawabannya. Mustahil bin mustahab. Jujur ya. Kan fitnah dia lumayan kenceng nih. Sampai titik dimana yaudahlah kita cuekin aja. Awalnya gitu kan. Sampai, tapi sampai titik dimana si dia ini nih mulai namanya nge-post foto walaupun di blur lah ya. Ya. Sama udah jelas banget itu. Sama nama gitu kan. Itu juga udah jelas banget. Iya lah. Mau siapa? Detektif Aldo. Jelas-jelas dia kontennya storytelling. Iya. Detektif siapa lagi selain kita yang ngebahas astral gitu kan. Nah, dari situ dia akhirnya ngebahas DM gue setelah gue live berdua sama Jesseline. Di situ kan gak ada lu kan? Enggak. Gue berdua sama Jesseline karena mulut gue, gue sama Jesseline aja cukup gak usah bertiga deh sama lu bro Will. Gitu kan. Nah, di situ dia akhirnya nge-DM gue nih menceritakan panjang lah. Ya kan panjang banget DMnya. Intinya dia sorry juga baru bales DM gue gitu kan. Tapi gue akan, gue gak akan paparin semuanya tapi ada satu titik yang dimana gue tuh jujur ya, gue orangnya kan skeptis. Gue tuh berpikir apakah bener yang dituduhkan fitnahnya dia bahwa dia diserang oleh iblis yang dikirim oleh DA. Intinya gitu kan. Selama tujuh hari gitu. Itu tuh bisa jadi emang sebenernya iya ya. Karena kan gue bukan indie gue di DA. Iya gak sih? Gue gak bisa ngeliat. Jangan-jangan anak-anak berafliasi sama iblis gue aja yang terlalu naif. Karena backtrack lagi gue orangnya percaya-percaya aja kan. Kadang-kadang gitu loh dalam hal pertemanan. Selama dia gak mengganggu kehidupan pribadi gue. Pakai jangan-jangan gini ya. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan tanda besar bagi gue bro Will. Bisa jadi Jesseline gak suka atau lu gak suka ketika. Kan ini kan ada fasenya dia kan. Iya, ya memang gue gak suka. Tapi bukan menjadikan alasan gue menyerang gitu kan. Iya. Tapi kan yang diceritakan menyerangnya setelah konten. Karena konten aja kita fine-fine aja kan ya. Iya sumpah. Iya. Gak ada masalah loh. Kan kita baru bahas ketika berapa bulan kemudian setelah collab. Gue lupa deh. Pokoknya baru tuh ngespil-ngespil itu kan. Nah yang gue mau tanyain adalah kayak gini. Dia sempat ngedm gue kalimatnya begini. Ini gue kasih lah ya. Beberapa lah ya. Apakah Bo gak ingin selamat? Tanda tanya. Maksudku so far. Orang taunya mereka berempat yang gebukin si dia nih. Ya kan? Si mbak T. Namamu masih aman. Go save yourself Bo. Sekali ini aja Bo. Tolong pake hati nuraninya Bo. Dia katanya tau bahwa W dan J. W itu kan Willy dan Jesseline. Yang gebukin dia. Nah dua member lagi. Sisanya which is Bang Adam dan juga Aileen. Juga gebukin dia. Tapi mereka disuruh W alias Willy. Disitu yang gue yang tadinya skeptis masih ragu. Jujur gue 100% masih ragu. Maksudnya bukan 100% masuk. Belum 100% percaya sama kalian gitu kan. Dalam artian ini masalah gitu kan. Langsung gue 100% langsung fix ini halu. Gue ngakak-ngakak-ngakaknya sumpah pas gue baca itu. Kenapa? Karena saya tau sifat kalian berempat. Pertanyaannya buat Bro Willy. Apakah lu seorang Willy Haryadi? Bisa menyuruh Adam? Bisa menyuruh Aileen? Untuk menyerang si Mbak T ini dengan iblis? Tadi kayaknya gue pinjem kata-kata lu. Jawabannya adalah Mustahil bin Mustajab. Perlu gak gue kerasin lagi atau gue boltin lagi? Kenapa yang bikin gue ketawa? Kenapa? Karena kalau main logika ya. Kalau Willy bisa nyuruh-nyuruh Adam. Atau nyuruh-nyuruh Aileen. Apalagi berbuat kejahatan. Terlepas deh berbuat kejahatan atau berbuat kebaikan. Atau kayak gimana gue gak tau lah. Pokoknya yang tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Gitu kan istilahnya ya. Dia gak bubar cuy. Sekilas mereka keras sih. Si Adam sama Aileen. Keliatannya aja gak keras. Tapi ini bukan sesuatu yang negatif ya teman-teman. Tapi karakter lah. Kalau gue suruh apa. Kita saling menghormati space masing-masing. Ya betul. Di anomali aja gue suruh Aileen gini-gini. Keras sih orangnya sih. Keras. Gak bisa disuruh-suruh gitu gak bisa. Gak juru hal simple aja deh. Misalkan apa gitu ya. Kadang-kadangnya ya namanya juga cewek gitu kan. Pemikiran cowok sama cewek beda. Mungkin Aileen memiliki pemikiran yang lain. Hal kecil aja Aileen juga. Editing deh awal-awal anomali. Gue sama Aileen bisa berantem. Soal gaya cuma taruh tengah atau taruh pinggir. Disitu gue ngerasa. Oh Aileen bukan tipe yang. Maaf ya gampang diatur. Ya memang karakter. Ya karakter-karakter. Enggak diatur empat orang ini tuh keras semua. Kalau kita gak satu visi-visi. Dalam artian satu tujuan. Belum tentu. Satu tujuan misalkan tujuan simple ya. Bukan tujuan jangka panjang ya. Ya itu ya gak gerak. Gak jalan. Yaudah gak jadi deh. Pasti kayak gitu. Dan gue tau banget. Kita berlima tuh punya kepala masing-masing gitu loh. Mungkin Willy dengan sakleknya dia kakunya tadi. Gue dengan DA tuh harus fleksibel soal relation. Antara ke klien, ke the clients. Ataupun ke partnership kita. Dan kadang-kadang gue suka berantem juga sama Willy. Tapi yaudah itu kerasnya kita masing-masing. Jadi kita punya hak veto masing-masing. Kita punya hak veto kita masing-masing. Exactly. Kalau soal konten tuh biasanya Bang Adam kadang-kadang. Iya kan? Iya. Gue gak mau konten kayak gini. Oh yaudah. Itu hak veto-nya dia kadang-kadang. Terus Jesseline. Hak veto-nya kalau dia udah capek. Yaudah deh. Mukanya dilepet. Nah Aileen. Wah yaudah lah. Pokoknya intinya kayak gitu. Kita dan DA pun jujur aja. Ini gue kasih bocoran sedikit ya. Ya. DA gak bakal pecah. Kalau kita gak punya rasa ego masing-masing. Apalagi ini. Willy. Seorang Willy Harihadi. Willy bisa nyuruh Adam sama Aileen. Itu mustahil bin mustajab. Setuju gak? Setuju. Dan lagian mengingat karakter gue ya. Kenapa gue harus nyuruh mereka? Gue serang aja sendiri. Si mbak T. Kalau kena itu kepuasan gue kan. One on one power gue sendiri. Lu tergelepak. Ngapain gue suruh orang lain? Itu artinya kayak gue gak pedi sama kemampuan gue dong. Iya. Gitu. Dan lebih mustahil lagi. Ngapain lu nyerang pake iblis? Iya juga ya leke. Nah karena konsepnya dia kan. Katanya ya arka itu tidak salah. Kalau katanya dia gitu kan. Nah. Kan ya paling gak logisnya disitulah. Udah gue udah ngefiks disini hal lu. Kalau lu gak percaya mungkin ya gitu kan. Lu tanya deh sama inner circle kita. Yang kenal dia. Tuh kan ada tuh. Kadang-kadang kita tek-tekin juga kan. Muka-mukanya. Atau gak usah jauh-jauh deh. The clients yang udah ngerti karakter kita gitu kan. Yang udah ngikutin 1-2 tahun pasti udah tau karakter kita kayak gimana. Yang udah nonton. Kita secara offline deh. Atau gak anak-anak discord aja juga yang udah deket banget. Yes. Nat-nat segala macem lah. Atau siapa gitu kan. Ricky. Atau ya banyak lah. Atau editor-editor kita yang dulu. Atau gak sekarang tim kreatif DA. Menurut lu ini lu gak? Lu kan mantan penonton DA juga kan. Make sense gak bro ya? Enggak make sense. Nah speaking about make sense. Sebenernya gue menghargai si mbak Ate itu lu. Kayak gue berusaha ya sekarang arka demons aja gue gak membasmi langsung habis-habisan kok. Apalagi human kan. Gue sudah melewati dark side gue yang gue cerita gak tau di menit keberapa tadi. Kayak semua harus dihabisi udah lewat masa-masa itu. Sehingga gue pun menghormati si T dan menghargai si T. Tetapi ada satu yang menurut gue agak gak make sense. Dan maaf. Wah ini kok kesannya menduakan Tuhan. Gue nonton gue jujur video dia walaupun dia gak nonton ya video kita ya. Dengaku dia gak nonton kan. Kalau gue nonton video dia yang beberapa yang ketika lagi kontra sama kita. Gue nonton. Abis gue tonton kok. Gak tau berapa tuh tiga tuh. Gue gak tauin yang mana. Tapi ada satu yang waduh kok jangan begini juga. Dia bilang. Sedangnya aku berusaha melindungi semua followerku. Yang ada di akun dia. Yang ratusan ribu followers itu. Pokoknya selama di akun ini pasti selamat. Disitu yang gue. Ini gak sih. Kalau misalnya hanya dengan join akun. Lu bisa selamat dari gangguan astral. Ya sudah. Gak perlu ada doa aja. Udah. Some sakti people create akun. Udah semua join disitu. Udah pasti terlindungi dari gangguan iblis gitu. Tunggu. Itu menurut gue gak make sense. Ini seharusnya menjadi gebrakan baru sih. Ini sebuah inovasi menurut gue. Mark Zucker lewat. Ataupun Google lewat. Kenapa? Iya. Karena dari sosial media bisa. Uh. Bisa ikut melindungi gitu kan ya. Walaupun pake frekuensi. Atau gue gak ngerti deh. Tapi kan ratusan ribu followers itu gimana caranya ya. Gak bisa. Satu orang satu orang. Kalau melindungi dari kayak. Apa ya. Di hujan netizen lain. Fisikal kan ya. Itu mungkin bisa ya. Tapi kayak. Gangguan langsung ke hati lu. Ke batin lu. Gak bisa. Gak bisa men. Gak bisa. Ya gue berpositif thinking aja lah ya. Mungkin ini kan melindungi. Biar. Istilahnya. Mereka gak nonton channel kita lagi. Gitu. Yang gue liat gitu aja. Gak gitu. Intinya. Si mau semua tuduhannya dia. Atau fitnahnya dia. Terlepas dari konsep manapun. Ya kan. Ini udah jelas banget fitnah sih. Fix setelah dia DM gue. Dan gue sebenernya gak mau. Nge-bless ini kan. Tapi kan kemarin kan. Yang di Instagram gue. Gue hapus ya. Maksudnya gue gak safe kan. Live gue sama Jesseline. Tapi ya inilah defense kita lah. Dari fitnah masa kita. Dari kemana kita udah diem terus loh. Iya gak sih bro. Iya. Kita diem terus. Kita gak mau nyerang balik. Atau kayak gimana. Ini menurut gue udah keterlaluan. Tapi yaudah lah. Tapi dengan DM dia kayak gini. Ya kan. Gue punya bukti segala macem. Itu udah membantahkan semua hasil. Tuduhannya dia. Gue yang kenal DA. Tuh mustahil bin mustahaja. Walaupun niat dia baik sebenernya pengen. Gue tuh keluar. Gitu kan. Cari rezeki di tempat lain aja. Gue gak usah disini. Gitu kan. Katanya gitu. Tapi ya. Nasihatnya sih baik. Tapi kalau udah keliatan. Ngibulnya gimana dong. Ya gue tau banget. Sebenernya dengan lu ngomong. Akun ini melindungi dari gangguan iblis. Itu ngibul loh. Maaf ya. Maaf ya. Itu ngibul loh. Bener gak logikanya? Iya. Itu ngibul loh. Sorry loh. Ya bener. Jadi gue ngeliat kuntilanak nih. Aku udah ngefollow akun dia. Please jangan deket. Kayak mungkin gitu kan. Sorry ya. Pake salib aja doesn't solve all the supernatural problem gue. Emangnya ketika lu lagi dapet bisikan. Ayo ambil uang itu. Pake salib bisa. Gak bisa coy. Itu kontrol diri gitu loh. Lu mau salib di temple kesinilah atau apa. Tetep harus niat lu yang. Gue gak mau korupsi. Gue gak mau ini. Balik-balik semua dari hati kita. Exactly. Dari diri kita sendiri. Kecuali kalau ada arwah, arbis atau apa. Oke mungkin lu seorang Kristen, katolik. Lalu pake salib. Itu lain cerita ya. Tapi doesn't solve everything gitu loh. Dan gak semuanya bisa gitu. Oke. Ya so far kayak gitulah ya. Kurang lebih lah ya. Ya ini anjir kenapa tiba-tiba jadi ngomongin dia ya. Nah ini channel lu gue ngikut aja. Gak apa-apa lah. Kan gue pengen klarifikasi aja sih soal seorang Willy gitu kan. Yang udah bercerita tadi. Gimana caranya bisa meyakinkan mantan member DA ya kan. Yang dimana nyuruh ngirimnya ngirim iblis lagi. Dan gue tau Bang Adam kayak gimana. Aileen gimana ketuhanannya gitu kan. Konsepnya kayak gak mau juga nyakitin orang pake iblis juga gitu kan. The fuck lah istilahnya kayak gitu. Tapi oke lah. Itu dua kalimat lucu sih sebenernya. Tiga kalimat lucu. Willy nyuruh Adam Aileen. Itu empat kalimat lucu. Lima. Mustahil bin mustajab kuadrat. Willy nyuruh Adam Aileen nyantet. Wah itu lima kalimat lucu. Itu udah mustahil dah. Mustahil. Gue tau juga kapabilitas Aileen sama Bang Adam gak mungkin lah. Mereka istilahnya terlepas dari itu juga. Mereka punya hati nurani. Iya. Dan lain-lain. Oke lah basically yaudahlah udah selesai. Ya semoga sih. Gue berani bersaksi terhadap dua orang itu. Maksudnya Aileen dan Adam. Mereka punya ego masing-masing. Untuk mencapai apa yang mereka mau. Iya itu confirm. Iya. Tapi gue tidak pernah melihat mereka. Ingin nyantet orang gak pernah sih. Iya. Gak pernah gue gitu. Gue setuju. Dan. Kita selama ini kalau sama content creator yaudah respect aja. Visionnya beda-beda ya gak sih bro. Iya. Kurang lebih gitu lah. Udah lah ya. Jadi galau tadi kayaknya fun-fun. Tapi itulah semoga. Ya kedepannya gue tau. Ya kan Jaisaline pernah berkata bahwa banyak nih kayaknya nih yang bakal jatuhin DA. Gituin kedepannya. Doain aja ya. DA semoga tetep kuat. Tetep solid. Walaupun bertiga sekarang. Ya namanya juga bermain di dunia supernatural guys. Gua pake kata-kata silit esin ya kan. Selama lu masih bone and flesh manusia gitu kan. Masih ada celah untuk digoda. Betul. Gitu ya. Gua yakin ya bro Willy juga gak suci-suci banget. Enggak. Definitely. Jaisaline juga gak suci-suci banget. Kita masih manusia guys. Ada kalanya kita berbuat. Jadi ambil aja yang baik-baiknya aja lah di konten-konten kita. Gitu. Kalau di kontennya Bobo Bukul TV ya susah sih ngaco semua. Oke. Kita ngomongin bagian akhir lah. Udah masuk ke ending. Ya. Lu kedepannya nih bro Will. Gua pengen punya pertanyaan. Ketika DA ataupun TH udah gak ada. Lu akan menjadi seperti apa? Karena gua tau semuanya gak akan abadi kan. Bisa jadi gua meninggal atau apa mendadak gitu kan. Kita gak tau ataupun ada kekacauan kembali gitu kan. Gua pengennya dulu DA juga tetep berlima gitu kan. Sampai apa kan katanya tugas juga. Tapi yaudah. Udah shit happen ternyata. Gitu. Jujur pertanyaan itu juga menghantui gua sih. Karena gua sendiri belum nemu jawabannya Bobo. Tetapi kalau ibaratnya gua boleh minta kepada Tuhan kayak. Gua pengen melakukan ini sampai nafas terakhir gua. Karena ada abstrak sih bahwa gua umurnya gak begitu panjang juga. Dan gua gak mau umur panjang. Ya sih gua juga gak mau gua. Gak mau gua. Sampai 100 tahun gak makasih. Gitu. Karena fokus gua selama di hidup yang short ini. Entah berapapun itu 60 tahun 70 tahun 80. Gua sudah mendapatkan value dan sudah cukup pelajarannya. Gua bilang ya Tuhan tolong. Jemput. Daripada lu udah tua. Lu gak bisa apa-apa. Dan lu gak produktif lagi. Itu siksaan Bobo. Iya ya gua setuju. Siksaan itu. Mau mengakhiri hidup juga. Ya gimana dong dosa. Ini yang makanya. Udah tau selama ini gua malah nyelamatin atau ngontenin orang-orang loncat. Gua ikutan loncat. Ya itulah. Yang penting intinya. Mau kapan hidup kita ini berakhir kan juga kita gak tau bro. Ya gak sih? Gak tau. Semua itu misteri dan masih jadi sebuah. Ancer-ancer doang range kira-kira dikasih trailer teaser. Tapi like preciselynya gak tau. Kita gak tau ada kejadian apa yang gak buat kita. Yaudah. Lakukan aja seluruh hidupmu itu dengan maksimal. Yes. Bahagia. Oke. Karena kematian itu pasti. Ya kan. Jadi jangan ada penyesalan. Jangan ada regret. Ya kan. Eh regret lagi. Regret. Regret. Kalo regret ini aduh perut gua lah. Kena regret nih. Itu jert ya. Oke. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi nikmati hidupmu. Temukan value. Ya kan. Temukan pasanganmu gitu. Belum ada nih bro will. Boleh dong promo di channel sendiri. Tadi di jam berapa kayaknya yang bilang kayak berlaku untung lu juga. Itu di channel lu atau gue tadi ya? Lupa. Di DA tau lu ya gitu. Yang intinya kayak gitu. Semoga apa yang diharapkan bro will ya terjadilah ya. Who knows gitu kan. Lu ingin mempelajari hal supernatural lain gak sih? Yang belum lu pengen lu pelajarin banget gitu. Kayak feng shui gitu kan. Gue tau lu kan kemarin mempelajari feng shui saat dea hiatus. Tapi menjelimet. Menjelimet dan ada beberapa hal yang basicnya gak masuk ke gue. Bukan gak masuk karena gak cocok sama ketuhanan atau apa. Enggak. Aneh dan doesn't make any sense. Semua tuh harus make sense buat gue. Ya memang ketuhanan gak make sense kan itu ketuhanan. Tapi harus ada unsur make sense-nya dikit. Nah feng shui patse. Aduh gue susah nyari akar make sense-nya tuh dimana susah. Lu harus mempelajari dalem banget mungkin ya baru. Iya dan kata guru gue sebenernya ada penjelasan puisinya. Tapi yang jelipan orang gak ngerti. Ibaratnya kayak ditanya. Kenapa arah utara diasosiasikan dengan misalnya singa atau apa gitu kan. Jawabannya puitis. Singa. Eh singa puitis kayak puisi lah. Ya bingung gue. Terus mandarin lagi. Iya dan gue ngerti. Lagi pusing. Iya. Pusing gue jadi. Terus apa dong kira-kira yang pengen lu pelajari banget gitu. Gue nyantai gue gak bawa nge-flow. Gue percaya kubu kanan akan giring pada waktunya. Oh jadi gak lu memaksa. Gue gak mau maksa lagi. Justru dengan gue gak maksa gue enteng. Dan ketika dapet itu lebih plong aja rasanya. Kalau gue maksa ketika gue dapet belum tentu gue puas loh. Tapi ketika gue gak maksa ketika dapet lebih puas daripada gue maksa. Karena ada expectation disitu. Gitu. Oke oke oke. Tapi kalau untuk material duniawi ya masih ada expectation. Tapi kalau untuk spirituality, supernatural. I'll go with the flow. Ya udah gak berani maksain apapun. Walaupun kebukanya di umur-umur setengah ya. Setengah perjalanan hidup ya. Oke. Ya semoga saya sih gak pengen kebuka. Tapi pengen bisa baca karakter orang aja. Biar gak kena tipu terus gue. Oke. So kalau gitu thank you bro Will. Udah main-main ke channel BoboKoTV. Tinggal Jesseline yang belum. Nantilah gue todong. So buat kalian terima kasih. Buat udah nonton selama satu jam. Kayaknya ini lama banget. Ngobrol-ngobrol bro Willi. Inilah kehidupan seorang bro Willi. Masih manusia. Jadi indi gue itu juga tetap manusia. Dan terima kasih kalian udah nonton para indi gue episode kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Follow Instagram gue. BoboKul TV. BoboKul aja. Dan juga Deketiktif Astral pastinya. Dan always support us. Thank you. And sampai jumpa. Bye-bye. 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 Terima kasih.